Bapak tiga, ada Melita, kenakan saya abangnya Melita, saya Ronald, membuat pilih keluarga, saya ingin memberikan statement bahwa memang benar Melita telah berpulang dari pagi, di jam 10 pagi. Jadi itu, selalu sekarang keluarga yang ditinggalkan, kami masih merasa sedih, dan mungkin kita minta kepada teman-teman media untuk memberikan dukungan dalam doa saja. Mungkin bukan segitu yang bisa saya sampaikan tadi. Mungkinkah kronologi sebenarnya Melita? Iya, Melita dirawat di Eka Hospital tadi pagi, sudah lama, lalu berpulang. Ada. Untuk diagnosa dokter sih, enggak belajar. Untuk dari dokter. Ada keluhan sebelumnya dari Melita sendiri? Ada, lain kali. Tadi pagi kalau boleh tahu di bawah rumah sakitnya jam berapa? Sebelum jam 10 pasti. Tadi pagi kita rumah sakit. Tadi kita harus datang dari teman-teman kita menyebabkan, maka kualangan, maka kualangan, maka kualangan, maka sejauh ini berapa-apa ini. Seperti yang di sini. Tidaknya, disipta. Tadi, mohon dukungan doa dan juga dukungan keluarga dari Melita sebagainya. Untuk pemakamannya di mana, Kak? Kapan dan dilanjutkan? Nah, peringkannya yang pasti harinya hari Kamis. Terus tempatnya nanti mungkin akan bikin asli. Kapan lagi ya. Mau Satu sama Melisa mungkin? Belum tahu atau gimana? Ada mungkin. Yang jelas, saya sangat mencintai adik saya. Kita semua kehilangan. Iya, kita semua sangat kehilangan. Benar-benar sedih. Jadi, saya juga sendiri kalau misalkan ditanya, saya juga bingung. Jangan lupa, mereka akan mencintai adik saya juga dari pihak keluarga masih ingin menjawab ini. Oke, yang jelas, saya sangat sedih. Dan kita tolong masuk kekakakan media bantunya dalam keadaan. Jangan lupa, mereka akan mencintai adik saya untuk mencintai adik saya untuk mencintai adik saya untuk mencintai adik saya.